ya youtuber sampai berjumpa lagi di channel saya Agus Surabed kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang rantai sensor sini saya akan memberitahukan tentang rantai asli dan palsu pada beberapa saat lalu saya membeli rantai dan menemui kejanggalan sehingga saya membeli yang setipe untuk mengetahui asli atau palsu nya jadi pada saat yang lalu saya membeli sensor dengan rantai bawaan seperti ini 36 in tapi saya menemui kejanggalan kemungkinan ini adalah rantai Oregon palsu maka saya cari rantai yang asli rantai yang asli yang setipe untuk bisa membedakan apakah yang saya apa rantai kebawaan ini asli atau palsu maka saya membeli yang setipe ini tipenya jadi di tipe belah jadi saya beli tipe 27f 52t rantai belah ya ini adalah ini juga dusnya Oregon tapi ini yang produk lama karena karena banyak pemalsuan sehingga Oregon membuat dus baru ya ini dus baru Oregon untuk rantai jadi untuk menghindari banyaknya pemalsuan itu sama juga dengan Steel ya Steel ini adalah dus lama ya ini adalah dus lama dan yang terbaru ini Steel pun ada juga yang palsu nya juga KW nya juga sehingga Steel membuat dus baru seperti ini saat ini fokus kita adalah Oregon karena saya saya kebetulan mendapatkan yang palsu lalu bedanya apa asli dengan palsu jadi sekali lagi kalau kita tidak mempunyai perbandingan sulit untuk mengetahui palsu atau tidaknya kalau kita terbiasa dengan membeli yang asli ketika mendapatkan yang palsu juga baru ketahuan Oh ini kau agak beda kemungkinan palsu yang pertama ketika saya curiga ini palsu adalah ketika buka dus satu ada plastik belum pernah jumpai produk Oregon maupun Steel yang kemudian rantainya dikasih plastik jadi ini plastik kalau dus saya kebetulan tidak ada dus yang lama dusnya sudah saya buang mungkin kalau ada bisa jadi perbandingan secara warna tapi bisa dipastikan kalau dus Oregon yang asli dia lebih putih cerah Hai dan tidak ada perbedaan lainnya ya begitu aja kemudian kecurigaan kedua saya dari rantainya ya Hai setelah saya perhatikan rantainya Hai dia lebih Hai lebih goyang karena ranti Oregon yang asli dia Hai pengepinnya ini dia mesin tapi kalau ini lebih ada goyang kemungkinan ini adalah manual sehingga bisa saya katakan ini palsu Hai yang kedua lalu secara kasat mata bisa semua hampir mirip tidak ada beda tapi kalau diperhatikan terus dia ada seperti ini karena dia manual jadi ada macetnya ya jadi kalau dipastikan anda beli rantai pasti akan terjadi seperti ini nih ini yang berbahaya ketika nanti dipakai di mesin maka kemungkinan akan putus Hai dan itu akan sangat membahayakan operatornya sama dia juga ada tulisannya Oregon tulisan 27 tipenya ada tulisan 30 nya di sini lalu kita buka yang asli ini tipe yang asli dia kalau digoyang-goyang tidak bisa karena sangat bagus cara pemakuannya pengepinnya ya jadi enggak enggak goyang dia tidak goyang jadi itu jadi kalau anda beli rantai di toko offline mungkin bisa dibuka digoyang-goyang kalau agak goyang itu kemungkinan palsu jadi kalau palsu itu goyangnya terlalu dan juga dia tidak lancar untuk setiap pin ya jadi ada macetnya lalu perbedaan yang mencolok juga adalah ketika rantai diisi jajarkan seperti ini ini yang atas yang palsu yang bawahnya yang asli kalau kita sejajarkan seperti ini akan terlihat kalau kita lihat yang asli maka pin-pin nya ini sejajar kalau kita ruguskan dia selalu sejajar pin-pin ini bisa lalu sejajar maupun yang atas maupun yang bawah tapi kalau yang palsu kita perhatikan dia pasti ada yang tidak sejajar ini mulai jadi pas mata mata pisaunya dia tidak sejajar dengan pin yang lain ini yang sangat kelihatan satu di atas satu di bawah ini kalau yang palsu pasti akan sangat kelihatan yang pas mata pisaunya dia tidak sejajar dengan pin yang lain itu yang mudah dikenali juga dari rantai palsu maupun asli jadi keanehan pertama kalau rantai ada plastiknya kemungkinan itu palsu yang kedua posisi ini ya mata ini mata pin ini ini dia agak siku sebetulnya agak nyiku seperti ini agak siku kalau yang palsu dia tidak menyiku seperti ini dia langsung agak bulat dia agak bulat tidak seperti bisa dibedakan kalau yang asli agak nyiku agak bezel gitu agak potong kalau yang palsu tidak terlalu kelihatan itu yang kedua yang ketiga pin pinnya itu kalau yang palsu pasti mata pisaunya pinnya tidak sejajar dengan yang lain lalu dampaknya apa ketika memakai rantai palsu yang pertama karena pin tidak sejajar jadi rakernya kakinya ini dia tidak akan menempel sempurna di bar sehingga kemungkinan pertama rantai mudah lepas dan yang kedua rantai mudah putus nah itu dua hal itulah yang dikhawatirkan para sensor karena sudah banyak kejadian kalau rantai sampai putus maka atau lepas maka kakilah yang akan jadi korban dan yang ketiga jelas ketajaman dan keawetannya tidak sama dengan yang asli secara harga hampir sama paling yang jelas dia beda-beda tipis dengan yang asli maka cukup di ini kalau online saat ini sekitar 235 sampai 240 untuk yang 36 ini sama yang palsu pun juga agak jauh beda dia ada sekitar 200 220 230 pokoknya kalau di bawah 200 jelas dia palsu jadi beda-beda tipis bahkan yang palsu pun kadang di toko offline dijual lebih mahal maka itulah sedikit tips dari saya untuk membedakan mana rantai yang asli dan yang palsu jadi untuk sedikit pengetahuan semoga bermanfaat silahkan di subscribe bagi yang belum silahkan di like di share dan di komen untuk kita bisa berinteraksi di YouTube baik sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi terima kasih terima kasih terima kasih